Sahabat Liputanam.com berlanjut ke berita menggembirakan PON ke-20 di Papua siap dilaksanakan. Nah, ini adalah event yang sudah banyak ditunggu ya, terutama oleh para atlet yang siap berkompetisi dan meraih prestasi. Sudah bersama kita, Katrina Janur dari Papua yang akan memberikan laporannya. Halo Mbak. Halo Ratu. Halo Mbak Lita, akhirnya terdengar suaranya. Waduh. Tapi videonya nggak bisa nih. Oh, videonya nggak bisa. Iya, nggak apa-apa Mbak Lita. Nggak masalah. Kedengeran nih, lagi ada banyak suara musik. Mbak Lita ada di mana ya saat ini? Iya, Ratu. Saya saat ini berada di kantor otonom Kota Raja, Kota Jayapura. Lokasi ini sebelumnya menjadi lokasi tempat penukaran undangan atau etiket dengan gelang yang harus digunakan kepada penonton untuk masuk dalam perhelatan pembukaan PON 20 ke 2 di Papua yang akan dilaksanakan di Stadion Lukas NMB Kampung Harapan Sentani. Tapi kantor otonom saat ini digunakan sebagai lokasi kirap api PON baru saja jalan. Untuk berkirap api PON ini jalan mengelilingi Kota Jayapura yang sebelumnya dibawa dari Sorong, lalu ke Wamena, ke Biak, Merofe, lanjut ke Timika, terus ke Kota Jayapura, dan akan berakhir di Kabupaten Jayapura, tempat lokasi penyelenggaran PON. Oke, sementara Ratu. Balita, maaf nih sebelumnya, apa bisa dibuka dulu, videonya dicoba? Ya, saya sudah buka, tapi ya, oke. Dia bisa, iya, baik. Aduh ini antara jaringan saya atau apa ya, maklum ya, kalau misalkan kayak begini sih. Oke, dilanjutkan tadi, Melita. Ini lokasi otonom, otonom sekarang tempat kirap api PON yang tadi sudah dilakukan. Lalu untuk penukaran gelang yang akan digunakan sebagai lokasi ke Stadion Lukas NMB berlangsung di Gorwaringin, Kota Jayapura. Nah, dalam penukaran itu, masyarakat yang sudah mempunyai undangan atau etiket yang ditukar dari aplikasi, hanya di-scan wajahnya dan keluar nomor induk kependudukannya. Setelah itu ditukarkan gelang, dan mereka yang memiliki gelang baru bisa masuk. Jadi itu Ratu. Oke, baik. Nah, pertandingannya sudah dilangsungkan itu apa saja? Ya, pertandingan itu Ratu sudah dilakukan dari 22 Juni September. Lalu sampai sekarang ada beberapa pertandingan yang juga berlangsung seperti tinju itu baru dilaksanakan sekitar tanggal 5. Lalu ada juga yang sudah final, dan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Yakni di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Minika, dan Merauke. Oke. Latu. Kelihatannya warga Papua di sini juga menyambut PON ke-20 ini dengan begitu meriah ya? Ya, Ratu. Mereka sangat antusias. Seperti keterangan pers yang dilakukan oleh Menko Polhukam, tamis petang kemarin mengaku bahwa PON di Papua itu sangat mendamaikan, bukan menakutkan. Seperti itu, Ratu. Iya. Kalau untuk penonton yang mau nonton langsung, itu seperti apa, Mbalita? Ya, tadi Ratu. Penonton yang mau nonton langsung itu harus membuka aplikasi etiket dan mendaftarkan diri di situ, menyertai kartu vaksin, menyertai NIC, kependudukan, langsung keluar registrasi, dan registrasi itu yang akan ditukarkan gelang. Nanti akan dipakai untuk bisa masuk. Oke. Apakah juga harus pakai aplikasi peduli lindungi untuk bisa masuk? Sejauh ini belum ada ketegasan tentang aplikasi peduli lindungi itu. Ratu. Saya lihat tadi di penukaran gelang. Tadi karena sudah terhubung dengan DIC dan sudah diketahui siapa yang sudah vaksin dan belum Ratu. Oke, baik. Kalau untuk jumlahnya sendiri apakah dibatasi? Iya, Ratu. Jumlah stadion lukas NMB itu sekitar 40 ribu orang. Hanya dibatasi sekitar 25 peserta yang bisa hadir. Dan sampai saat ini penukaran gelang untuk bisa masuk masih berlangsung. Dan sepertinya tiket sudah terjual habis dan tutup. Walaupun masih banyak masyarakat kota Jaipura dan kawasan Jaipura belum mendapatkan tiket masuk itu. Waduh, artinya antusiasme warga sangat tinggi ya sampai tiket aja langsung habis. Iya, Ratu. Oke. Untuk di sana nih, merchandise yang dijual seperti apa, Mbak Lita? Merchandise yang dijual itu selain melibatkan UMKM setempat ya, seperti banyak pengrajin noken, lalu juga kopi kuliner untuk kuliner dengan merchandise lainnya seperti pakaian, t-shirt dengan gantungan kunci dan juga boneka-boneka maskot pon. Begitu, Ratu. Baik. Yang jelas untuk mahkota Cendrawasi sudah tidak dijual ya? Iya, sudah tidak ada, Ratu. Baik, kalau begitu. Terima kasih atas penjelasannya, Mbak Lita. Semoga pon ke-20 di Papua sukses ya. Oke, Ratu. Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa, Mbak Lita. Selamat, Mbak. Siang. Sampai jumpa.